Kurang lebih tiga jam, hujan lebat menggunyur Kabupaten Jeneponto dan mengakibatkan air sungai Bangkala meluap. Akibatnya puluhan rumah di dua kelurahan yang ada di kecematan Bangkala terendam banjir. Beberapa kecematan juga ikut terendam akibat banjir kiriman, seperti kecematan Tamalatea, Binamo, Taruang, dan Bontoramba. Akibat banjir tersebut, jalan poros trans Sulawesi Selatan lumpuh. Badan jalan tertutup oleh banjir, dan pengendara yang menyerobot harus mendorong kendaraan mereka serta beberapa pengendara lainnya menunggu hingga air surut. Kepolisian Polsek Bangkala, Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan yang mengatur arus lalu lintas, segera memberi bantuan kepada para pengendara yang sedang melintas. Agar tidak terjadi kemacetan panjang. Sampai saat ini, warga masih bertahan di rumah 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 rumah. Ada rencana tidak kemana untuk diungsikan? Kita lihat persembangannya Pak, kalau memang situasinya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena rekan-rekan dari DnB sudah datang untuk melihat langsung menggunakan perusahaan. Kita bersama rekan-rekan, atas perintah Bapak Kekolres, dengan kota dan panggil, menghimpau untuk segera mungkin, mempersiapkan diri, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari lokasi pengisian. Dari Sulawesi Selatan, Samsul, Mekdot TV melaporkan.